Intro Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Setelah melakukan serangan kepada Ulti, Nami sadar jika sudah tak ada jalan untuk lari lagi Karena Big Mom tepat ada di belakangnya Dan Ulti juga akan segera bangkit dan kembali bertarung Sementara itu, Usopp melihat kondisi Utama semakin memburuk setelah ditampol oleh Ulti Nami pun jadi semakin yakin untuk mengejar Ulti yang sudah berani melukai Utama Lalu Big Mom juga tambah khawatir dengan keadaan Utama Tapi di titik ini, Big Mom belum melakukan pergerakan Setelah Ulti bangkit, Nami langsung memutar-mutar tongkatnya untuk mempersiapkan jurus Tornado Tempo Namun Ulti yang bisa bergerak cepat berhasil menghindari serangan Nami Bahkan Ulti bisa mengunci pergerakan Nami dengan memegang kedua tangannya Dan setelah Nami terkunci, Ulti bersiap untuk melakukan serangan benturan kepala Beruntung saat terjepit itu, Big Mom sudah memutuskan untuk melakukan serangan kepada Ulti Jika tidak, mungkin Nami sudah jadi bubur Serangan Big Mom itu juga bukan serangan sembarangan Melainkan serangan baru yang dihasilkan dari gabungan ketiga homisnya Yaitu Prometheus, Napoleon, dan Hera Bentuk serangan itu seperti anak panah yang melesat dengan kuat Dimana Prometheus bertugas untuk melontarkan serangan Lalu Napoleon berfungsi untuk menambahkan damage yang dihasilkan Dan Hera menjadi ujung tombak dari serangan itu yang akan menerjang lawannya Serangan tersebut benar-benar hebat Tubuh Ulti diterjang dengan buas hingga salah satu tubi robo itu tumbang Belum jelas sih Ulti ini mati atau enggak Tapi yang Mimin lihat Ulti sudah kehilangan bentuk suanya Dan menurut Mimin Ulti sudah tak bisa bertarung lagi Nah dari adegan awal ini ada satu hal yang menarik untuk dibahas Yaitu timing Big Mom untuk menyerang Ulti Yang secara tak langsung telah menyelamatkan Nami Rasanya ini bisa menjadi bukti pendukung lain Yang memperkuat adanya hubungan khusus antara Nami dan juga Big Mom Sehingga alam bawah sadar Big Mom Memerintahkan timing serangan yang tepat untuk menyelamatkan Nami Tapi secara simpel ada juga pendapat lain yang lebih ringan Yaitu ketika mengunci Nami secara tak langsung tubuh Ulti juga terkunci Jadi kesempatan serangan Big Mom bisa lebih besar untuk mengenai Ulti dengan telak Ia setelah selamat Nami langsung menuju ke lokasi Usop dan Otama Saat itu Tama sudah mulai sadar Dia mengkhawatirkan Komachio Tapi Nami dan Usop memutuskan untuk segera kabur Dan meninggalkan Komachio sementara waktu Karena ini adalah kesempatan emas untuk lari Selagi Big Mom sedang lengah Nah ketika berusaha kabur Nami melihat Zeus bersembunyi di balik sebuah bangunan Dengan wajah yang serba salah Lalu perhatian Nami juga tertuju kepada homis baru Hera Yang memang baru saja dibuat oleh Big Mom Di sisi lain setelah melakukan serangan kombinasi yang dasyat Para homis Big Mom berbangga diri sambil mengolok-olok Zeus Menurut Promoteus jika bersama dengan Zeus Mereka tak mungkin bisa membentuk serangan kombinasi yang hebat seperti tadi Promoteus juga berharap bisa dekat dengan Hera Dan mengatakan bahwa kehadirannya adalah hasil permintaan Promoteus Namun Hera terlihat acuh pada homis api itu Dia hanya ingin melakukan perintah Big Mom dengan baik Di balik sudut bangunan Zeus merasa sedih Karena perannya telah tergantikan oleh Hera Apalagi kedua rekan-rekannya terlihat lebih suka dengan Hera Daripada dengan dirinya Lalu Zeus melihat Nami Namun Nami memalingkan wajahnya Jelas sekali navigator topi jerami itu masih marah pada Zeus Selanjutnya dengan canggung Zeus muncul di hadapan Big Mom Dia basah-basi dengan menyinggung kehadiran Hera akan memperkuat kerjasama tim mereka Tapi Big Mom dengan tegas mengatakan bahwa Zeus sudah tak dibutuhkan lagi Hati Zeus pun makin remuk setelah kedua rekannya terus menyalahkan dirinya Karena tak bisa menolong Big Mom dan seringkali ceroboh Akhirnya Big Mom memerintahkan Hera untuk memakan Zeus agar kekuatan homis petir itu jadi meningkat Dengan sopan dan senang hati Hera pun mulai menggigit Zeus Homis awan itu pun jadi menangis dan meminta ampun kepada Big Mom Dia mengatakan akan pergi jauh dan tak akan pernah muncul lagi di hadapan Big Mom Tapi tentu Big Mom tak akan mengabulkan keinginan itu Karena Zeus sejatinya adalah bagian dari jiwanya Jadi Big Mom tak akan membiarkan sebagian jiwanya pergi begitu saja tanpa memberikan manfaat apapun Dengan wajah seram Big Mom meminta Zeus untuk menebus kesalahannya Dan rela menerima takdir sebagai makanannya Hera Zeus pun terlihat mulai panik dan terus menangis sambil meminta ampun Lalu setelah selesai mengurus Zeus perhatian Big Mom jadi tertuju kepada Otama Dengan mudah Yungko Raksasa itu mencomot Tama dari tangan Usop Kemudian dia mengejar Nami dan Usop untuk memberikan sebuah serangan menggunakan Napoleon Nah di saat terjebit itulah Zeus yang sudah mulai habis mengumpulkan sisa-sisa tenaganya Untuk lepas dari cengkraman Hera Homis awan itu ingin mengatakan sesuatu kepada Nami Akhirnya Zeus pun mengungkapkan isi hatinya Dia meminta maaf karena telah mencoba menyerang Nami Semua itu dia lakukan karena terlalu khawatir dengan nyawanya sendiri Hingga tegal menghianati orang yang lebih baik pada dirinya Tapi Nami masih keras kepala Dia tak mau menatap Zeus Dan mengatakan bahwa mereka berdua sudah tak punya hubungan apa-apa lagi Zeus pun menyadari hal itu Dia sudah tak berniat untuk bisa bersama dengan Nami Tapi ada satu hal yang ingin dia lakukan untuk menebus kesalahannya Yaitu untuk pertama dan terakhir kalinya Zeus akan melawan Big Mom Agar Nami bisa melarikan diri Homis awan itu pun berubah menjadi awan hitam yang dipenuhi petir Dan siap melakukan serangan Tapi sayang Big Mom dengan mudah bisa mencengkram Zeus Jiwa Zeus pun perlahan mulai diambil Nah di momen ini Nami mulai respect kepada Zeus Dia pun memberikan bola-bola petir agar homis awan itu kembali bertenaga Namun hal itu sia-sia Karena menurut Zeus jiwanya telah rusak Dan sepertinya tak bisa dikendalikan lagi Hal itu pun membuatnya tak bisa memakan bola petir dari Nami Lalu Big Mom melemparkan Zeus yang sudah lemah kepada Hera Dan homis Hera langsung menelannya Bersamaan dengan ujung tongkat Nami yang mengeluarkan bola petir Setelah itu Hera mengatakan bahwa kekuatannya meningkat drastis Nah disini kita tentu sudah mengira Bahwa Zeus telah mati dan berakhir sepenuhnya menjadi makanan Hera Hal itu pun yang Mimin tangkap pada video shop yang lalu Namun setelah chapter ini rilis Mimin jadi punya pendapat lain Jika Zeus mungkin saja masih hidup Dan bersembunyi di dalam tongkat Nami yang ikut masuk ke dalam mulut Hera Iya rasanya masuknya ujung tongkat Nami ke dalam mulut Hera Akan menjadi satu alasan Jika Zeus berhasil selamat dan bersembunyi di dalam tongkat milik Nami Tapi entahlah itu hanya pendapat Mimin saja Tapi ya Mimin berharap bahwa pendapat itu benar Agar Nami bisa menjadi lebih kuat dengan keberadaan Zeus di dekatnya Oke selanjutnya Otama mencoba lari dari Big Mom Sambil mengajak Usopp dan Nami Melihat temannya malah kabur dari dirinya Dia pun memutuskan untuk menghabisi Nami Usopp beserta Otama Napoleon pun sudah siap melancarkan sebuah serangan Namun tiba-tiba sebuah tangan raksasa yang terbuat dari besi Menangkap serangan Napoleon Kemudian membenturkan wajah Big Mom ke tanah Iya tentu saja Tangan besi raksasa itu adalah kemampuan dari Kapten Kit Yang bernama Pang Gibson Tentu kita berharap serangan seperti itu bisa menjatuhkan Big Mom Tapi tentu cukup jika ingin menghentikan pergerakannya saja Agar kuru topi jerami bisa pergi Kit pun menyuruh Nami Usopp dan Tama untuk menyingkir Karena Big Mom adalah mangsanya Tentu dengan senang hati ketiganya akan segera pergi Scene panjang tentang Big Mom pun berakhir sampai disini Rasanya Big Mom hampir dipastikan akan satu lawan satu versus Kit Tapi ya tak menutup kemungkinan Jika Law juga akan sampai di tempat itu Karena setelah menitipkan suruh pada Sanji Law berkata akan menuju ke tempat Big Mom Oke kita tinggalkan Kit dan Big Mom Lalu beralih ke atap Onigashima Disini Kaido terlihat seorang diri Dengan wajah menyesal dan menutupi matanya Kaido mengatakan jika dia telah mengacaukan semuanya Dan disini terakhir chapter ini Memperlihatkan keadaan Luffy yang sudah tumbang Dan meluncur jatuh dari atap Onigashima Ya ternyata Kaido telah berhasil menjatuhkan Luffy untuk kedua kalinya Tapi apakah Luffy akan benar-benar kalah? Kami rasa sih enggak Karena tentu selain Luffy tak ada orang lain yang pantas untuk mengalahkan Kaido Jadi kira-kira bagaimana Luffy bisa selamat? Kemungkinan pertama yang menjadi pendapat banyak fans adalah Yamato akan datang untuk menyelamatkan Luffy Dengan cara berubah ke bentuk suannya Lalu terbang untuk menangkap tubuh Luffy yang terjatuh Tapi ya sampai saat ini kita juga belum tahu seperti apa wujud suan Yamato Dan apakah bisa terbang atau enggak Jadi karena hal itu Mimin punya pendapat lain Jika Luffy memang akan terjatuh dari atap Onigashima Tapi tak jatuh ke lautan Melainkan ke daratan Wano Iya kami menduga jika posisi Onigashima sudah ada tepat di atas negeri Wano Karena beberapa chapter yang lalu posisi gunung Wano sudah terlihat Jadi jika Luffy jatuh dari atas dia juga tak akan mati Karena jatuh di daratan Dan pertempuran ronde ketiga Luffy vs Kaido akan terjadi di daratan Wano Kuni Oke cukup sekian video kali ini Semoga nampak amat sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yooo Terima kasih sudah menonton!